Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua, selamat bertemu lagi dengan Josh Channel disini, oke teman-teman untuk kali ini saya berada di pasar hewan bawang teman-teman ya yang ada di kabupaten Batang, jadi seperti inilah keadaannya pasar hewan bawang untuk kali ini jadi nanti saya akan tanya-tanya masalah harga domba-domba gembel yang ada disini teman-teman gembel ataupun pokol teman-teman ya takoh ya ini ada satu paket teman-teman ya satu induan dan dua anak ini teman-teman, anak-an, punya epatan lemu-lemu alias seger teman-teman ya ditawarkan sama pak Zan ini harganya 3 juta dapet winneh sama anak-an dua ekor teman-teman anak-an dua ekor teman-teman ya satu bulan ya sekitar satu bulan teman-teman ya harga tiga juta inilah contoh harga referensi harga untuk domba pada hari ini di pasar hewan bawang teman-teman ya nanti saya mau cari yang lain lagi teman-teman ya oke teman-teman ini ada lagi harganya sekitar dua juta masih punya e-bapan dan ya satu induan dan satu anak-an anaknya kayak terus apa deh ya ini sekitar tiga bulan anaknya teman-teman ya dari jenis betina anaknya ini ada satu ekor lagi teman-teman ya dari jenis kambing ini menurutnya apa kan tembel wongan obik sokol dari jenis kambing apa domba tokol ini teman-teman ya dari domba tokol harganya pilih kan harganya sekitar 1 juta 750 ini teman-teman ya ini dari domba tokol pejantan ya ini ada satu ekor lagi teman-teman ya punya e-mah soli ini teman-teman jadi harganya sudah saya tanyakan tadi 1 juta 550 teman-teman ya dari pejantan teman-teman dari domba tokol ini teman-teman ya ini juga sama harganya yang ini juga 1550 tadi sudah saya tanyakan 1 juta 550 ribu ini sama juga jenisnya dan dari pejantan juga ya ini ada satu lagi teman-teman khusus bandotan domba bandot domba tokol teman-teman ya ini punya emas dulhati ya harganya 2 juta 700 ya sudah saya tanyakan tadi ini dia orangnya mas dulhati punya satu ekor ini di pasar bawang ini harganya 2 juta 700 teman-teman dan sudah poel ya ini ada satu lagi teman-teman masih punya Pak Nacib ya bahanan pejantan untuk ukuran pemeliharaan penggembuan teman-teman ya salah satu contohnya ini seperti ini jadi ini umur antara kurang lebih ini 5 bulanan tadi sudah saya tanyakan sama Pak Nacib ini dari pejantan cuman kalau domba itu beda-beda cara perkembangannya menurut makanannya apakah makanannya itu kalau mau makan lahap atau enggak dari pertumbuhannya tiap domba itu beda-beda ini teman-teman tadi sudah saya tanyakan harganya 1 juta 300 inilah contoh untuk pembibitan pengembuan teman-teman ya kalau teman-teman ingin memelihara domba teman-teman inilah contohnya jadi untuk harga jualnya juga lumayan tinggi kalau pejantan ini punya ema sony satu lagi ini juga dari pejantan takut ya teman-teman hampir sama badannya ya ini juga pejantan ya itu tadi sudah saya tanyakan sama mas sony yang ini teman-teman ya jadi harganya 1.750.000 di masing-masing domba itu beda-beda harganya walaupun secara fisik itu sama teman-teman ya hampir sama fisiknya gedenya sama yang tadi tapi dilihat dari bentuk badannya itu berbeda ya ini masih ada satu lagi punya ema sony teman-teman ya seekor anaan dan seekor induan nah ini anaannya teman-teman nah ini teman-teman ya satu pasang ini atau paketan ini di hargai dengan harga Rp2.100.000 masih punya ema sony jadi anaannya ini ya anaannya petina teman-teman ya oke teman-teman semua untuk liputannya harga harga-harga domba yang ada di pasar bawang ini cukup sekian dulu dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe like dan share dan saya akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rp2.100.000